Ibu kota provinsi Jawa Tengah, kota Semarang, memiliki tempat kaburit yang berbeda dengan daerah lainnya. Siapa yang belum kenal dengan Old Town Semarang atau Kota Lama Semarang? Jelang waktu berbuka puasa, kawasan berjuluk Little Netherland ini selalu dipadati oleh pengunjung. Puluhan gedung peningkalan masa kolonial dan suasana sore di landmark kota Semarang itu menjadi magnet bagi para pengunjung. Berkeliling di setiap sudut kawasan Kota Lama Semarang pastinya membuat pengunjung betah dan jauh dari kata bosan. Kota Lama Semarang sendiri dulunya merupakan pusat perdagangan dan administrasi Belanda di Jawa pada abad ke-17 hingga-19. Kawasan tersebut juga menjadi saksi pindahnya pemerintahan kolonial dari Batavia ke Kota Semarang pada tahun 1678. Satu di antara bangunan yang menjadi ikon Kota Lama Semarang adalah Gereja Belenduk atau GPIB Immanuel. Gereja tersebut dibangun pada tahun 1753 oleh pemerintah Belanda untuk memenuhi kebutuhan jemaah protestan di wilayah Semarang. Gereja tersebut dibangun pada tahun 1753 oleh pemerintah Belanda untuk memenuhi kebutuhan jemaah protestan di wilayah Semarang. Selain bangunan berastri tektur kolonial dan menawan dan instagramable, pengunjung juga bisa mengabadikan foto dengan perenak-perenik menarik yang ada di Kota Lama Semarang. Pasalnya kendaraan tua, becak hingga spot foto pendukung lainnya sengaja disediakan untuk para pengunjung. Pengunjung juga bisa berwisata dengan nyaman berkat adanya jalur khusus pejalan kaki atau pedestrian. Bayang spot yang bisa dijadikan tempat berfoto untuk mengabadikan kenangan kalau berkunjung ke Kota Lama Semarang. Selain itu, Taman Sri Gunting yang ada di jantung Kota Lama Semarang alias persis di sebelah gereja Belunduk ini juga menarik untuk disingkahi. Suasananya yang terduh dan dikelilingi bangunan bersejarah membuat Taman Sri Gunting menjadi lokasi ngaburit yang menawarkan pengalaman berbeda. Indahnya Kota Lama Semarang terkadang membuat pengunjung lupa sedang mengunjungi destinasi wisata yang berada di Pulau Jawa karena banyaknya bangunan yang memiliki arsitektur khas Eropa. Jilang Azan Maghrib teriknya Kota Semarang semakin menghilang dan suasana di Kota Lama Semarang semakin teru. Datangnya senja membuat Kota Lama Semarang semakin dipadati oleh pengunjung. Tak heran karena suasana teru ini membuat pengunjung atau wisatawan nyaman untuk mengeksplor tiap sudut yang ada di Kota Lama sambil menunggu waktu berbuka puasa. Di Kota Lama Semarang juga terdapat toko barang antik yang dapat dikunjungi. Berdagang barang antik mulai dari pecah belah, poster film jadul, permainan tradisional hingga kamera analog bisa dibeli di tempat ini. Toko ini juga menjadi satu di antara daya tarik yang dimiliki Kota Lama Semarang dalam menarik wisatawan. Terlebih untuk pengunjung yang menunggu waktu berbuka puasa. Suasana Kota Lama Semarang juga tak lepas dari lalu lintas yang ramai lancar. Hal ini karena Kota Lama Semarang terletak tak jauh dari pusat Kota Lumpiak dan berdekatan dengan stasiun Tawang. Namun tak sedikit pula di antara pengemudi yang berlalu lalang memenuhi jalanan di Kota Lama Semarang adalah wisatawan yang hendak mampir dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Sebut saja wisatawan yang hendak mampir ke polder Tawang untuk melihat megahnya Monumen Insinyur Soekarno. Monumen Insinyur Soekarno yang terlihat dari stasiun Tawang ini merupakan ikon baru yang menghiasi polder Tawang. Tiap sudut Kota Lama Semarang memajakan mata pengunjungnya. Bangunan dan nuansa khas Eropa masih syarat dan terjaga kondisinya di tempat ini. Kesan antik yang dimiliki Kota Lama Semarang pun tak sirna meski ada sejumlah toko dan restoran modern yang buka di kawasan Kota Lama Semarang. Sehingga untuk berbuka puasa, para pengunjung juga tak perlu khawatir mencari tempat penjual kuliner. Karena di kawasan tersebut juga bertebaran kedai makanan hingga restoran yang menjual berbagai kudapan untuk berbuka puasa. Dari penjajah kuliner kaki lima hingga restoran berbintang bisa dikunjungi oleh wisatawan yang hendak berbuka di kawasan Kota Lama Semarang. Tahun Semarang akan semakin cantik saat malam hari. Perataan lampu hingga pertunjukan jalanan dari pelaku seni menambahkan kemeriahan di kawasan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!